NAKMU TASHA BAGAWATU ARAHATU SAMA SAMBUDDHASA NAKMU TASHA BAGAWATU ARAHATU SAMA SAMBUDDHASA NAKMU TASHA BAGAWATU ARAHATU SAMA SAMBUDDHASA Pemimpin Buja Bakti yang saya hormati Bapak Ibu, Saudara Saudari, Upasaka, Upasika, para hadirin semua Selamat pagi, Soti Otu, Namo Buddhaya Hari ini kita merayakan hari yang penting dari Soti Waisa Yang ke-2563 Tahun Buddhis 2019 Trisuci Waisa kini memperingati tiga peristiwa penting Kelahiran Pangeran Sidata Di Taman Lumbini Tahun 623 10 Masei Yang kedua Pencerahan Pangeran Sidarta Di Bodhaya India Tahun 588 Sebelum Masehi Dan yang ketiga Kemangkatan Buddha Gautama Tahun 543 Sebelum Masehi Di Bawah Pohon Salah Yang Kembal Di Kusinara India Apa yang beliau alami Sebagai Pangeran Sebagai Anak Raja Sangat Langkah Sangat Langkah Sekali Bahkan Sepertinya hanya beliau Lahir Langsung dapat Berdiri dan melangkah Di atas tujuh Kuntum Bunga Tratim Pada usia 29 tahun Pangeran Sidarta Meninggalkan Istana Setelah Melihat Beberapa Penampakan Di Luar Istana Ketika Di Dalam Istana Kehidupan Terasa Nyaman Apa-apa Terpenuhi Tetapi Begitu Keluar Istana Beliau Menyaksikan Pemandangan Yang Sebelumnya Belum Pernah Beliau Temui Melihat Orang Tua Rentah Di Dalam Istana Tidak Ada Melihat Orang Sakit Melihat Orang Mati Sedang 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 Dibawa Ketempat Pemakaman Atau Kremasi Di Dalam Istana Tidak Ditemui Kemudian Melihat Empat Yang Keempat Melihat Betapa Berwajah Anggun Hati Hati Sementara Kebahagiaan Dunia Selalu Berubah Hari ini Senang Nanti Beberapa Menit Kemudian Belum Tentu Kemudian Pangeran Sidarta Memutuskan Untuk Meninggalkan Istana Mencari Obat Supaya Manusia Bisa Terbebas Dari Segala Bentuk Penderitaan Tiba Saatnya Setelah Menempuh Perjalanan Jauh Menempuh Waktu Yang Panjang Pada Usia 35 Tahun Pangeran Sidarta Mencapai Pencerahan Agung Batinnya Terbebas Dari Segala Noda Noda Batin Tiga Peristiwa Agung Ini Beliau Alami Di Alam Terbuka Kelahirannya Bukan Di rumah Sakit Yang Biayanya Mahal Pencerahan Agung Juga Di Alam Terbuka Bukan Di Dalam Istana Megah Dan Kemangkatan Beliau Beliau Mencapai Parinibana Juga Di Alam Terbuka Bukan Di Dalam Istana Juga Pertiwa Agung Ini Seperti Mengandung Makna Yang Dalam Makna Yang Penting Untuk Kita Telah Dani Bahwa Kita Menjalani Kehidupan Ini Bisa Dengan Cara Yang Sederhana Tidak 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 Harus Mewah Tidak Harus Berlebi Lebihan Justru Kalau Berlebi Lebihan Ini Menjadi Pemborosan Di Di Dalam Digani Kaya Sang Buddha Juga Menjelaskan Kita Dapat Melatih Hidup Sederhana Karena Dengan Tidak Sederhana Dengan Berfoya Foya Justru Satu Langkah Atau Salah Satu Langkah Salah Satu Cara Keruntuhan Bagi Orang Tersebut Karena Cara Hidupnya Yang Boros Harta Benda Yang Dimiliki Seluruh Kekayaannya Akan Mudah Habis Cepat Habis Ketika Cara Pemborosan Berfoya Foya Ini Dilakukan Seseorang Tidak Mempertimbangkan Mana Yang Perlu Mana Yang Tidak Perlu Barang Barang Yang Sekiranya Tidak Perlu Mungkin Hanya Sekadar Keinginan Sesuatu Yang Sifatnya Keinginan Bisa Kita Tunda Atau Bahkan Tidak Kita Lakukan Sama Segali Berbeda Dengan Kebutuhan Seperti Halnya Makan Kita Tidak Makan Lama Lama Bisa Berakhir Hidup Kita Karena Sebagai Salah Satu Syarat Kita Makhluk Yang Berwujud Berkondisi Bersarat Ahara Atau Makanan Menjadi Kebutuhan Penting Untuk Kelangsungan Hidup Tetapi Keinginan Tidak Harus Dituruti Tidak Selamanya Kita Adakan Disitulah Kita Menggunakan Kebijaksanaan Kita Bisa Menimbang Dan Mengira Mana Yang Perlu Mana Yang Bermanfaat Mana Yang Hanya Bersifat Pemborosan Kesederhanaan Membawa Kebahagiaan Membawa Ketentraman Mengondisikan Kemajuan Baik materi Maupun Batin Kemudian Kesabaran Dengan Melakukan Pertapaan Yang Begitu Panjang Sampai Enam Tahun Lebih Pangeran Sidarta Mengembara Mencari Obat Untuk Melenyapkan Penderitaan Ini Juga Diperjuangkannya Dengan Penuh Kesabaran Selainya Waktu itu Pangeran Sidarta Tidak Sabar Mungkin Beliau Sudah Angkat Kaki Dan Pulang Ke Istana Maka Ajaran Dama Mungkin Saat Ini Kita Tidak Bertemu Tidak Mempelajarinya Kesabaran Kesabaran Yang Beliau Contohkan Perlu Kita Praktikan Kesakitan Jasmani Penderitaan Batin Karena Melakukan Pertapaan Yang Panjang Sampai Badan Beliau Gurus Kering Seperti Tinggal Kulit Tinggal Tulang Hampir Saja Beliau Mati Meninggal Tetapi Kemudian Muncul Kebijaksanaan Dalam Dalam Batin Dalam Pikiran Kalau Pertapaan Ini Diteruskan Bisa Membawa Kematian Maka Tidak Mendapatkan Obat Untuk Mengatasi Derita Sudah 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 Meninggal Duluan Obatnya Belum Didapat Maka Dengan Menyiksa Diri Yang Tidak Membawa Pembebasan Akhirnya Beliau Akhiri Beliau Mengambil Makanan Menerima Dana Makanan Bubur Susu Dari Sujata Seorang Perempuan Yang Memiliki Harapan Memiliki Cita-cita Semoga Dengan Persembahan Bubur Susu Ini Kepada Seorang Petapa Dapat Mengondisikan Harapan-harapan Baiknya Terwujud Tergabulkan Tercapai Memang Kesabaran Ini Mudah Kita Pelajari Tetapi Dalam Praktiknya Sulit Bahkan Dikatakan Bisa Sulit Sekali Ketika Kita Duduk Berlatih Meditasi Disitu Kita Juga Perlu Sekali Sangat Membutuhkan Kesabaran Meskipun Meskipun Sering Muncul Rasa Malas Itu Juga Kita Perangi Kita Berjuang Melawan Kemalasan Dan Tidak Hanya Sedang Duduk Meditasi Saja Ketika Mau Berangkat Kerja Mau Berolahraga Misalnya Mau Menolong Membantu Juga Ada kalanya Muncul Rasa Malas Dengan Bermacam Macam Alasan Ini Kita Perangi Kita Tidak Tunduk Pada Rasa Malas Karena Tinamida Ini Kemalasan Kelambanan Merupakan Rintangan Batin Penghalang Batin Ketika Seseorang Memperjuangkan Kembebasan Tidak Saya Tidak Anda Semua Memiliki Kemalasan Ini Bahkan Dalam Satu Sita Anggota Ranikaya Guru Agung Buddha Juga Menjelaskan Kemalasan Tidak Hanya Menjadi Penghalang Seseorang Meraih Pembebasan Sejati Tetapi Juga Kemalasan Termasuk Kejahatan Mengapa Kemalasan Kemalasan Yang Dituruti Bisa Mendorong Seseorang Melakukan Penjurian Mau Berangkat Kerja Malas Menjelaskan Dengan Jalan 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 Pintas Instan Dengan Malas Yang Dituruti Juga Pembunuhan Bisa Terjadi Tindakan Sek Yang Salah Kebohongan Dan Mabuk Mabukan Bisa Terjadi Ketika Seseorang Telah Berkurang Harta Bendanya Karena Ketagihan Minum Minuman Keras Pikiran Atau Perasaan Malas Muncul Dan Ini Dituruti Maka Orang Ini Menjadi Malas Bekerja Bagaimana Supaya Mabuknya Tetap Jalan Tetapi Meskipun Biayanya Berkurang Bahkan Habis Dia Bisa Menempuh Jalan Mencuri Merampok Dan Cara Cara Buruk Yang Lain Demikianlah Kemalasan Membawa Seseorang Melakukan Banyak Kejahatan Tidak Hanya Pembunuhan Pencurian Asusila Bohong Dan Mabuk Mabukan Ketika Rasa Malas Ini Mencengkram Batin Seseorang Dan Orang Ini Kesulitan Keluar Dari Rasa Malas Orang Ini Juga Untuk Mengembangkan Batin Juga Tidak Mudah Dia Dikuasai Rasa Malas Maka Bawana Atau Meditasi Bisa Tidak Dilakukan Jadi Dengan Kata Lain Kemalasan Mengondisikan Banyak Perbuatan Buruk Perbuatan Jahat Dilakukan Seperti Halnya Saat Ini Bapak Ibu Saudara Berangkat Kewihara Melakukan Puja Penghormatan Kepada Tira Tanah Merayakan Hari Trisici Waisa Apabila Tidak Bisa Menguasai Rasa Malas Mungkin Bapak Ibu Saudara Juga Masih Berada Di Rumah Karena Dikuasai Rasa Malas Meskipun Banyak Alasan Kemalasan Ini Menjadi Satu Kondisi Untuk Kita Bisa Terus Berlatih Mengikis Kemalasan Mengurangi Melawan Kalau kita Turuti Kita Tunduk Pada Kemalasan Kemajuan Hidup Kesejahteraan Hidup Sulit Kita Dapatkan Batin Batin Berkembang Sulit Kita Proleh Kemudian Nilai Penting Nilai Luhur Yang Beliau Contohkan Adalah Rasa Puas Terhadap Apa Yang Telah Dimiliki Santudi Rasa Puas Ini Santudi Bisa Kita Terus Latih Tujuannya Adalah Mengikis Keserakahan Supaya Kita Tidak Terjebak Di Dalam Keserakahan Ketika Seseorang Sudah Memiliki Pasangan Hidup Dia Memiliki Rasa Puas Satu Pasangan Hidup Dia Mempertimbangkan Kalau Saya Menambah Satu Pasangan Hidup Lagi Apakah Ini Bukan Keserakahan Kemudian Mempertimbangkan Lagi Apakah Ini Bukan Sakadar Sekadar Menuruti Hawa Nafsu Indrawi Jadi Dengan Mempraktekan Santuti Sebenarnya Kebijaksanaan Kita Berkembang Kita Bisa Memilah Milah Mempertimbangkannya Apakah Sesuatu Itu Perlu Butuh Atau Sekadar Keinginan Seperti Misalnya Sebuah Sekolah Ketika Memiliki Bis Sekolah Pendaraan Untuk Antarjemput Anak Sekolah Mungkin Awalnya Hanya Satu Kemudian Tahun Berikutnya Bertambah Menjadi Dua Atau Tiga Itu pun Juga Melihat Keadaan Kondisi Anak Atau Siswa Sekolah Sering Berjalannya Waktu Anak Sekolah Anak Didik Bertambah Maka Tidak Ada Salahnya Menambah Kendaraan Supaya Anak Anak Sekolah Ini Tidak Sampai Berangkat Terlambat Karena Kedisiplinan Juga Penting Tanpa Kedisiplinan Sulit Maju Mungkin Bisa Tetapi Butuh Waktu Lama Rasa Buas Terhadap Apa Yang Dimiliki Membawa Kita Pada Cara Hidup Yang Sederhana Ketentraman Kebahagiaan Kedamaian Bisa Kita Peroleh Dalam Kehidupan Saat Ini Juga Tidak Perlu Menunggu Setelah Kita Meninggal Kemudian Kedamaian Dengan Pola Hidup Yang Sederhana Kesabaran Kepuasan Kedamaian Bisa Kita Wujudkan Baik Dalam Lingkungan Masyarakat Maupun Ketenangan Dalam Batin Kita Sendiri Dalam Hidup Yang Sederhana Jelas Kita Tidak Mengembangkan Keserakahan Ada Kepuasan Tidak Tidak Harus Banyak Dengan Memiliki Sedikit Tetapi Dirasa Sudah Cukup Maka Kedamaian Kenyamanan Bisa Kita Rasakan Seperti Halnya Kita Makan Ketika Perut Sudah Merasa Kenyang Ya Sudah Tidak Terus Terusan Menambah Selain Mengganggu Kesehatan Jasmani Juga Mengganggu Perkembangan Batin Kita Keserakahan Yang Dituruti Memperlambat Menghalang Menghalang Menghalangi Pencapaian Atau Kemajuan Batin Kita Maka Tidak ada Cara Lain Kita Kurangi Keserakahan Kemudian Nilai 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 Luhur Yang Lain Meta Cinta Kasih Dan Karuna Belas Kasih Akhir-akhir Ini Banyak Terjadi Perselisihan Pertengkaran Perjejokan Baik secara langsung Maupun Lewat media Apakah Persoalan itu Sepele Ringan Ataupun Masalah Besar Disitu Kita Membutuhkan Meta Cinta Kasih Yang Hendaknya Selalu Kita Kembangkan Ketika Kita Gagal Memunculkan Pikiran Cinta Kasih Dalam Batin Dalam Suatu Perselisihan Perselisihan Itu Ada Kemungkinan Besar Menjadi Bertambah Panjang Karena Bertambah Panjang Bertambah Lama Dan Sulit Diatasi Maka Sebelum Berkepanjangan Segera Hadirkan Cinta Kasih Dalam Batin Mengapa Bisa Menghadirkan Cinta Kasih Karena Senantiasa Mengembangkan Kesadaran Eling Eling Waspada Hati-hati Kalau Pertengkaran Ini Diteruskan Kalau Percekcokan Ini Diterus-teruskan Mau Jadi Apa Tidak Tidak Ada Akhirnya Maka Kita Harus Berjuang Melawan Diri Sendiri Ketika Kedua belah Pihak Mampu Mengalahkan Diri Sendiri Mengendalikan Batinnya Mengendalikan Indria-indrianya Maka Perselisihan Percekcokan Bisa Segera Diredam Dihentikan Walaupun Butuh Waktu Yang Lama Dalam Dhammapada Sayir Kelima Guru Agung Buddha Menjelaskan Ketika Kebencian Dibalas Dengan Kebencian Tidak Akan Pernah Berakhir Tetapi Kebencian Akan Berakhir Bila Dibalas Dengan Tidak Membenci Dengan Cinta Kasih Demikian Juga Pertengkaran Ketika Ketika Kedua Belah Pihak Menyadari Pertengkaran Ini Bila Diteruskan Tidak Membawa Manfaat Tidak Berguna Maka Sadar Sadarilah Milikilah Perhatian Yang Jelas Perselisihan Pertengkaran Percekjokan Hanya Membawa Masalah Itu Berkepanjangan Karena Berkepanjangan Maka Penderitaan Juga Berkepanjangan Kita Tidak Mungkin Kita Tidak Mau Dan Siapapun Sebenarnya Tidak Mau Hidup Dalam Penderitaan Apabila Kita Berhasil Mengembangkan Pikiran Cinta Kasih Meta Maka Welas Asih Karuna Juga Berkembang Kita Menjadi Orang Yang Mudah Menolong Mudah Membantu Ketika Ada Orang Lain Membutuhkan Bantuan Hati Mudah Tergerak Ingin Membantu Meringankan Beban Orang Lain Walaupun Kita Ada Ada Kalanya Tidak 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 Bisa Tidak Sempat Memberikan Pertolongan Paling Tidak Sudah Muncul Pikiran Cinta Kasih Karena Dengan Munculnya Pikiran Cinta Kasih Kebencian Pikiran Benci Di Dalam Batin Bisa Kita Kurangi Kita Redang Dalam Kudaka Nikaya Kudaka Pata Sang Buddha Juga Menjelaskan Di Metasuta Dimanapun Kita Berada Kemanapun Kita Pergi Apapun Yang Sedang Kita Lakukan Senantiasa Mengucapkan Dalam Batin Semoga Semua Makhluk Berbahagia Dan Tentera Semoga Semua Makhluk Berbahagia Cinta Kasih Meta Mampu Meredakan Permusuhan Perjajokan Apabila Diperjuangkan Diusahakan Dipraktekan Langsung Tidak Sebatas Di Batin Saja Dipikiran Saja Sebagai Wujud Dari Cinta Kasih Kita Mengembangkan Belastasi Karuna Tindakan Nyata Yang Dengan Tindakan Ini Orang Lain Bisa Melihat Bisa Merasakan Tetapi Ketika Hanya Sebatas Di Batin Saja Muncul Pikiran Cinta Kasih Mungkin Orang Lain Tidak Mengetahui Karena Tidak Diucapkan Tidak Dilakukan Dengan Badan Jasmani Maka Orang Lain Tidak Tahu Tetapi Ketika Kita Wujudkan Dalam Sebuah Tindakan Maka Maka Orang Lain Bisa Tahu Bisa Merasakan Oh Iya Ada Bantuan Ada Pertolongan Kemudian Di Suta Yang Lain Sarani Adama Suta Nipata Ketika Perselisihan Sulit Dihentikan Kedua Belah Pihak Juga Sudah Sepatutnya Ketika Berbuat Sertailah Dengan Pikiran Cinta Kasih Ketika Bertutur Kata Sertailah Dengan Pikiran Cinta Kasih Ketika Berbuat Dengan Badan Jasmani Juga Disertai Dengan Cinta Kasih Meta Contoh Yang Nyata Ketika Sebuah Pisau Dapur Yang Tajam Bisa digunakan Untuk Memotong Bawang Memotong Sayur-sayuran Buah-buahan Tetapi Tetapi Ketika Si pengguna Ini Tidak Menyertainya Dengan Cinta Kasih Maka Pisau ini Bisa Memotong Leher Memotong Jari Melukai Dan Perbuatan Buruk Lainnya Begitulah Meskipun Seseorang Memiliki Akal Budi Memiliki Kecerdasan Memiliki Pola Pikir Yang Maju Tetapi Hendaknya Sertailah Dengan Cinta Kasih Kecerdasan Intelektual Kecerdasan Pikiran Apabila Tidak Dilandasi Tidak Disertai Dengan Cinta Kasih Seseorang Bisa Melakukan Kejahatan Pencurian Korupsi Pembunuhan Dan Banyak Lagi Keburukan Kejahatan Dilakukan Karena Tidak Ada Cinta Kasih Meta Maka Belas Kasih Karuna Ada Kemungkinan Tidak Muncul Tidak Ada Karena Tidak Muncul Dalam Batin Pikiran Cinta Kasih Pikiran Belas Kasih Pertengkaran Juga Berlangsung Lama Mungkin Sampai Turun Temurun Ke Anak Cucu Maka Segeralah Akhiri Sebelum Menjadi Warisan Warisan Dendam Orang Tuanya Gagal Melampiaskan Maka Ketika Menjelang Kematian Orang Tua Ini Bisa Memesan Atau Berpesan Terhadap Anaknya Persoalan Saya Dengan Si A Belum Selesai Tolong Lanjutkan Seseorang Bisa Berfikiran Buruk Seperti Itu Tidak Ada Gunanya Mewariskan Kejahatan Justru Kita Belajar Dhamma Sebisa Mungkin Memperoleh Jasa Kebajikan Dengan Memperoleh Banyak Jasa Inilah Kita Dapat Mewarisinya Kita Tidak Bergantung Warisan Kepada Orang Tua Meskipun Orang Tua Memiliki Banyak Harta Kekayaan Meskipun Orang Tua Dalam Kondisi Ekonomi Yang Sulit Tidak Memiliki Banyak Harta Benda Tetapi Orang Tua Ini Bisa Mewariskan Ajaran Yang Luhur Ajaran Mulia Kepada Anak Cucunya Dalam Satu Sita Juga Sang Buddha Menjelaskan Mewaristan Harta Benda Memang Baik Perlu Karena Sebagai Perumah Tangga Tidak Bisa Memungkiri Itu Sebagai Perumah Tangga Perlu Menggunakan Harta Kekayaan Menambah Harta Kekayaan Tidak Dilarang Memperbanyak Harta Kekayaan Dunia Tetapi Kita Perlu Ingat Cara Memperoleh Harta Kekayaan Itu Andaklah Dengan Cara Yang Baik Bukan Dengan Cara Yang Tidak Baik Mencuri Berbohong Berampok Dan Lain Lain Mempariskan Ajaran Luhur Jauh Lebih Berharga Lebih Memiliki Nilai Yang Tinggi Mengapa Ketika Seseorang Mempariskan Ajaran Luhur Ini Kepada Anak Cucunya Anak Cucunya Ini Menjadi Mengerti Menjadi Bertambah Kebijaksanaannya Dapat Menimbang Dan Mengira Mana Yang Bermanfaat Mana Yang Membawa Kerugian Mana Yang Membawa Penderitaan Baik Bagi Diri Sendiri Dan Juga Bagi Makhluk Lain Bapak Ibu Saudara Yang Berbahagia Sudah Sepatutnya Kita Berlatih Senantiasa Membiasakan Diri Mengembangkan Pikiran Cinta Kasih Dalam Batin Masing-masing Ketika Seseorang Selalu Mengucapkan Dalam Batin Semoga Semua Makhluk Berbahagia Ini Menjadi Kebiasaan Menjadi Budaya Bagi Orang Tersebut Karena Terbiasa Mengucapkan Kalimat Meta Tersebut Menjadi Biasa Menjadi Mudah Ketika Muncul Pikiran Benci Dia Segera Memunculkan Pikiran Cinta Kasih Kalau Kita Tidak Melatih Ini Kita Menjadi Orang Yang Mudah Marah Mudah Melakukan Kekerasan Karena Banyak Melakukan Kekerasan Sudah Jelas Kedamaian Ketentraman Batin Sulit Kita Dapatkan Di saat Yang Sama Kemajuan Batin Sulit Kita Wujudkan Kita Belajar Dhamma Bukan Untuk Mencari Nama Mendapat Sanjungan Nama Besar Sanjungan Atau Pujian Kedudukan Adalah Kondisi Kondisi Duniawi Yang Suatu Saat Dapat Berubah Cepat Atau Lambat Kita Akan Berpisah Dengan Itu Dengan Menyadari Bahwa Hidup Yang Kita Jalani Ini Tidak Kekal Adanya Selalu Berubah Sebanyak Apapun Harta Benda Yang Dimiliki Suatu Saat Kita Berbisa Dengan Itu Maka Tidak Tidak Ada Gunanya Kita Melekati Dengan Kemelekatan Yang Kuat Perselisihan Bisa Terjadi Mempertahankan Harta Bendanya Seperti Tidak Ingin Berpisah Karena Sulit Melepas Demikian Juga Perselisihan Bisa Terjadi Lama Ini Juga Karena Pandangan Pandangan Menganggap Pandangannya Yang Benar Yang Lain Karena Tidak Sesuai Dengan Pandangannya Sendiri Maka Menganggapnya Salah Perselisihan Perjekjokan Bisa Terjadi Karena Pandangan Pandangan Yang Dikenggam Perat Perat Maka ketika Kita Berlatih Meditasi Ketika Kita Berusaha Melepas Apa-apa Yang Kita Miliki Kita Gunakan Dalam Keseharian Kita Kita Membiasakan Diri Melepas Mengapa Bisa Melepas Karena Memiliki Sandudi Memiliki Rasa Puas Mengurangi Ketamakan Keserakahan Mengapa Bisa Berlatih Mengikis Keserakahan Karena Mengembangkan Kedermawanan Mengapa Bisa Sifat Kedermawanan Berkembang Karena Tekun Berlatih Memberi Berdana Mengapa Bisa Berdana Karena Memiliki Belas Kasih Karena Memiliki Cinta Kasih Meta Dengan Kata Lain Dengan Kita Membiasakan Mengucapkan Dalam Batin Semoga Semua Makhluk Berbahagia Dan Tentram Maka Mengondisikan Batin Kita Tentram Damai Dan Bisa Kita Kembangkan Kita Terakan Dalam Keseharian Kita Sehingga Tidak Hanya Batin Kita Sendiri Yang Tenang Yang Damai Orang Lain Juga Turut Merasakan Kedamaian Ketentraman Keselamatan Karena Kita Damai Batin Kita Damai Orang Lain Juga Demikian Maka Kondisi Yang Damai Di Lingkungan Keluarga Lingkungan Masyarakat Bisa Terwujud Kehidupan Yang Harmonis Bisa Kita Realisasikan Biasakanlah Budayakanlah Mengembangkan Pikiran Cinta Kasih Meta Tidak Hanya Meta Mengatasi Perselisihan Tetapi Juga Dapat Mengondisikan Seseorang Merealisasi Tingkat Kesejian Sakadagami Anagami Kita Bisa Lihat Di Karania Metasuta Sang Buda Menjelaskan Dengan Pengembangan Cinta Kasih Meta Dapat Membawa Seseorang Merealisasikan Tingkatan Tingkatan Kesucian Merealisasi Sakadagami Dan Anagami Tidak Terlahir Kembali Di Salah Satu 31 Alam Kehidupan Karena Tidak Terlahir Lagi Maka Penderitaan Bisa Diakhiri Pencapaian Pembebasan Bisa Direalisasi Maka Kebahagiaan Bisa Direalisasi Demikianlah Bapak Ibu Saudara Manfaat Besar Ketika Kita Membiasakan Diri Membudayakan Memunculkan Mengembangkan Pikiran Pikiran Cinta Kasih Dimanapun Kita Berada Meskipun Itu Tidak Mudah Tetapi Selama Kita Masih Bernafas Gunakanlah Waktu Yang Singkat Ini Sang Buddha Menjelaskan Dalam Anggota Aranikaya Kelombok 7 Kehidupan Yang Kita Jalani Begitu Singkat Seperti Halnya Setetes Embun Ketika Matahari Terbit Embun Ini Akan Segera Menguap Demikian Juga Kehidupan Kita Tidak Kekal Adanya Cepat Berakhir Maka Dari Itu Lakukanlah Kebajikan Sesegera Mungkin Tidak Menundanya Semoga Dengan Banyak Melakukan Kebajikan Di Hari Yang Bahagia Ini Semoga Mengkondisikan Kebahagiaan Dan Ketentraman Hidup Bahagia Di Kehidupan Saat Ini Maupun Di Kehidupan Kehidupan Yang Mendatang Semoga Cita-cita Luhur Bapak Ibu Saudara Sekalian Terrealisasi Selamat Hari Tris Suci Waisab Semoga Tiratana Selalu Memberkati Anda Semua Selamanya Sabesata Bawantu Sukitata Semoga Semua Makhluk Berbahagia Sadu Sadu Sadu